Nah teman-teman, sekarang kita berlanjut ke origami yang kedua, yaitu origami paus, seperti ini. Bahan dan alat yang dibutuhkan hanya dua, yaitu spido atau pempen dan kertas origami seperti ini. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat segitiga, seperti tadi. Kita bagi kertas ini menjadi dua, kita tepuk menjadi dua, sehingga berbentuk seperti segitiga. Kita tekan, setelah itu kita buka kembali, terlihat di sini ada tepukannya, lalu kita lipat, Kita lipat kertasnya, dengan sisi seperti ini. Oke, kita sudah lipat sisi sebelah kanan. Kita akan lipat sisi sebelah kiri, sama dengan sisi yang sebelah kanan. Sudah jadi seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah tepuk bagian bawah, sampai ke tengah sebelah sini. Oke, sudah jadi seperti ini, lalu kita tepuk ke dalam. Jadi yang kertas yang berwarna tadi, ada di bagian luar. Oke, lalu sudah kita tepuk dua seperti ini, kita buat buntuknya, kita tepuk ke bagian atas. Dan selesai. Tinggal kita berikan ornamen mata. Nah, seperti ini, kita sudah berikan ornamen mata, kalian juga bisa menambahkan ornamen. Seperti ini, ini sudah jadi origami yang kedua, yaitu origami faus.